Halo Smart Viewers! Selamat datang di Movie Free! Dua dari tiga film yang bakal kita bahas tuh calon Oscar sih. Betul. Salah satunya yang ini nih. Kita di belakang bakal bagi-bagi tiket gratis. Oh iya bener. Dan bakal ngasih info-info seputar perfilman. Update-update paling update. Terus juga top 5 box office juga kan. Kita bakal kasih semuanya. Tapi sebelum itu, ini film pertama. Yang salah satunya bakal mungkin ya diprediksi bisa masuk ke Oscar tahun depan. Karena sebelum-sebelumnya si bapaknya pembuat sutradaranya ini adalah Si Damien Sezel ini. Sudah membuat dua film dia sebelumnya ini sukses. Best Picture, at least masuk nominasi Best Picture. Yang satu hampir menang sih, kasihan sih. Hampir menang, padahal udah hampir. Udah disebut, dinobatkan. Eh, dilempang. Diboykot. Ya itu udah, filmnya adalah First Man. Alright. Seperti apa sih filmnya? Langsung aja kita lihat tuh trailer-nya berikut ini. Nah, itu dia. Berikutnya tentang First Man yang terpengaruhi di luar biasa. Di luar biasa. Di luar biasa. Singkat cerita ya. Pokoknya ini kisah biopik dari Neil Armstrong. Udah intinya kayak gitu lah ya. Betul dibintangi oleh Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Pablo Schreiber, Corey Stoll, Karen Hines, Jason Clarke, dan Christopher Abbott. Tadi kita udah kasih tau sinopsisnya ya, pokoknya tentang biopik Neil Armstrong. Singkat ceritanya kayak gitu. Bagaimana kayak jejak dia dari bermula mau daftar ya. Daftar ke program Matariksa. Sebutlah daftar lah ya. Sampai bener-bener menginjakan kakinya di bulan. Nah, kita mau nge-review dulu filmnya seperti apa. Dari segi story-nya sendiri. Iya, jadi film ini jenrenya apa, Tan? Jenrenya dia biografi slash dokudrama, Pak. Kenapa itu dokudrama? Dokudrama itu adalah genre drama yang digampungkan dengan sejarah, Pak. Iya, pengembangan dari genre drama dan sejarah. Jadi di sini menceritakan potongan kisah nyata dari seorang tokoh yang menjadi pemeran utamanya. Dan Neil Armstrong sendiri mulai ditampilkan dari sebelum dia masuk program game ini delapan. Sampai mendarat di bulan. Jadi periode tahunnya bukan sejak Neil Armstrong-nya bayi ya. Pasti ya udah. Bukan. Entah dikiranya dari Orok lagi kan? Agak, jadi dia udah mulai memang fokus sukses untuk menjadi seorang astronot. 61-69. Nathan udah lahir. Belom, Pak. Ibu gua doang paling lahir itu paling. Nah ini juga dia untuk dari segi cerita ya. Dari segi cerita sendiri ini udah memberikan sisi lain dari kayak patriotisme yang kali ini penuh dengan tantangan, cobaan, terus juga tentunya ketidakpastian sama pengorbanan yang banyak, Pak. Biasanya kalau film-film kayak gini tuh, oh Amerika itu hebat. Nah. Amerika itu bisa melakukan apapun. Semuanya kayak, we are the first one. Iya, padahal disini ada yang mati. Jadi itu sisi lain dari patriotisme yang coba ditampilkan oleh Damien Chazelle. Dan sisi dramanya, ini ditampilkan dari mereka yang menjadi istri pilot. Istri dari para astronot. Istri-istrinya. Istri-istrinya. Dan bukan dari para astronot-nya. Nah, untuk acting-nya sendiri. Nah, apalagi Pak. Iya, gua juga suka nih. Untuk dari, karena kan istrinya. Kan tadi bilang istri-istrinya kan? Nah, berarti acting-nya si istrinya dong. Pasti harus jadi highlight disini. Harus jadi highlight juga tentunya. Walaupun dia, Clairvoy itu cuma sebagai pemeran pendukung. Tapi gue merasa dia bisa jadi salah satu nomini dari Best Supporting Actress. Berarti tahun depan di Oscar. Karena dia tuh bisa melaksanakan tuntutan narasi dimana penonton tuh bisa merasakan gimana sih deg-degannya jadi seorang istri dari astronot gitu kan. Karena lu ditinggal nih. Iya. Terus kayak... Ditinggal ke bulan ya. Ditinggalnya ke bulan, men. Papa pergi dulu ya. Bukan keluar kota. Bukan keluar kota, bukan kerja. Iya, bukan keluar negeri. Eh, kerja sih. Bukan keluar kota, bukan keluar negeri, bukan lokasi ya. Keluar bumi, men. Keluar bumi. Literally, ya kan. Di sana tuh banyak banget resiko untuk lu terjadi kenapa-napa gitu kan. Apalagi tahun 60-an adalah tahun dimana tuh istilahnya antariksa bulan itu kayak belum terjamah gitu loh. Iya, masih kayak orang mengawang-ngawang. Ada apa sih di sana gitu. Nah dibutuhkan aktor, sorry, aktris yang bisa menerjemahkan emosi tersebut kepada penonton. Dan Clairvoy walaupun cuma jadi pemeran pendukung bisa menampilkannya dengan baik. Sehingga gue makin gak sabar gimana dia nanti ber-acting di The Girl in the Spider's Web. Ya, The Girl in the Spider's Web. Itu parah sih. Gue waktu liat trailer-nya juga. Ryan Gosling-nya gimana, Pak? Nah, Pak. Ryan Gosling-nya ini yang bikin gue kayak sedikit melihat dia berbeda. Oke. Kan film-film sebelumnya tuh dia kayak cowok cool tapi kayak ada sisi funny-nya gitu. Sisi have fun. Tapi di sini keliatan dia keliatannya kayak kalem banget gitu loh. Oh, gak banyak ngomong. Gak banyak ngomong. Karena memang dari segi karakter Neil Armstrong-nya sendiri gak terlalu ada yang... Pendiem-pendiem. Tipe-tipe orang yang memang pendiem kan. Bukan kayak anteng gitu lah sebutannya. Iya, dan di satu sisi ini jadi tantangan tersendiri. Tapi di sisi lain kita jadi menimbulkan pertanyaan juga gitu. Kenapa si Neil Armstrong tuh sespesial ini? Nah, kenapa sampai dia harus diceritain gitu? Iya. Cuma maksudnya... Benar. Cuma dia gak ada karakter dimana bisa memikat penonton awalnya. Pasti mikirnya gitu kan. Kayak iyalah dia orangnya kayak anteng-anteng gitu loh. Nah, untuk visual teknis ini yang paling bagus dari First Man. Karena untuk mendukung aspek naratif, First Man menerapkan teknik color grading kekuningan dengan warna-warna grainy yang sesuai dengan tahunnya. Terus juga film ini apa lagi, Tan? Di film ini juga kayak misalnya ada suara-suara external diegetic sound. Iya. Itu kayak berasa banget men kayak... External diegetic sound tuh semua yang lo denger dari pelaku cerita dan semua objek yang ada di gambar. Jadi kalau misalkan diterjemahin dalam film, scene pas berangkat di dalam roketnya itu... Waduh, itu udah... Itu pengambilan gambarnya dari sisi penonton. Terus juga shaky. Dan habis itu soundnya juga sangat-sangat gak nyaman. Jadi lo ngerasa... It's not a nice trip to the moon. Banyak pengorbanan perjuangan untuk pergi ke sana lah. Iya. Nah, kita juga ada beberapa fakta nih dari film First Man. Yang pertama, film First Man ini dibuat untuk memberitahu masyarakat luas mengenai aspek-aspek dibalik misi Amerika yang mengirim orang untuk meninjakan kaki di bulannya. Iya, dan film ini mengangkat salah satu prestasi paling luar biasa. Tidak hanya dalam sejarah Amerika, tapi juga ada dalam sejarah umat manusia. Itu ya waktu pencapaian waktu ini... Nah, gitu lah. To the moon. Nah, ini First Man juga diproduksi oleh Dreamworks Pictures dan Temple Hill untuk Universal Pictures. Buat yang belum nonton, langsung aja ke bioskop-bioskop sayangan kalian. Karena First Man ini sudah rilis dan siapa tahu bakal dapat beberapa nominasi di Oscar tahun depan. Habis ini kita bakal bahas film berikutnya. Juga diprediksi akan masuk Oscar tahun depan. Soundtracknya, Pak, at least. Apalagi lagu-lagunya. At least itu ya. So, jangan kemana-mana, tetap di Movie Freak.